Jumat Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Lampung Enggo Pratama terpergok warga bersembunyi di bawah kolom meja kerjanya karena kedapatan menggunakan mobil dinas untuk membawa alat peragak kampanye salah satu paslon bupati. Mobil dinas jamat ini ditemukan terparkir di halaman kantor kejamatan pada Jumat. Warga curiga jika kendaraan tersebut membawa sejumlah APK atau alat peragak kampanye salah satu paslon bupati. Warga lalu berinisiatif bertanya kepada Caman. Bukan jawabannya didapat, malah mereka menemukan Pak Caman sedang bersembunyi di bawah kolom meja. Saat diwawancara oleh Awak Media, Enggo mengaku ia tidak bersembunyi, melainkan ia mencari telpon genggamnya yang terjatuh. Tidur di bawah meja, tidak tiga jam Pak. APKnya jatuh. Mobilnya ini Bapak yang bawah, Pak. Bukan. Tidur di bawah meja, bisa sampai tiga jam apa enggak? Tidur di atas kursus. Terkait tugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Caman Engko Prata, mengapihak bahwa selupa sawaran mengaku masih mendalami dan memeriksa sejumlah saksi. Terus terkait temuan hari ini, itu akan kita tindak lanjuti hari ini juga. Dan pun seperti barang bukti, seperti banner-banner, terus juga ada kaos tadi yang di dalam mobil, itu akan kita amankan. Untuk kepentingan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Caman Tekri Katon, saat ini mobil dinas milik Caman diamankan oleh pihak Bawaslu.